Jika kepahitan hidup menyerang Yakinlah bahwa masih banyak orang Yang bekerja untuk kebaikan Demi meraju dunia baru Dalam kerendahan hati mereka Percayalah pada kebenaran Yang paling mulia dan berindah Dan percayalah bahwa Tuhan Sedang mengantarkan segalanya Menuju pelukan kasihnya yang suci Selamat pagi Bapak Ibu Sudara Kekasih Selamat bertemu kembali dalam Safaan Teduh Kelasi Jakarta Kalimantan Pada hari ini Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Kita akan dituntun oleh Tuhan lewat firmannya Sebelumnya mari kita berdoa mohon ke kota roh kudus Kita berdoa Bapak kami yang baik Yang bertahta dalam kerajaan surga Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Oh Tuhan Penyertaan Tuhan dalam hidup kami Sehingga kami boleh dibangunkan Dan mendapat hari yang baru Mendapat kehidupan yang baru Kesehatan yang baru Untuk kami lakukan tugas panggilan kami Sepanjang hari ini Bapak di surga Sebelum kami melakukan aktivitas kami Hari ini kami mau melandasi dengan firman Tuhan Biarlah firman ini akan menuntun kami Sepanjang perjalanan hidup kami hari ini Pakai hambamu Tuhan Lewat firman ini Sehingga ia dimampukan untuk menyatakan firman kebenaran Di dalam Yesus Kristus Kami semua yang sedia untuk mendengar Tuhan berkati kami Amin Bapak ibu saudara Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita Terdapat dalam Perjanjian baru Kisah para rasul Fasal 20 Ayatnya yang ke 28 Firman Tuhan demikian Karena itu Jagalah dirimu Dan jagalah seluruh kawanan Karena Kamulah yang ditetapkan roh kudus Menjadi penilik Untuk Menggembalakan jemaat Allah Yang diperolehnya Dengan darah Anaknya sendiri Bapak ibu saudara Kekasih Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Pembacaan firman Tuhan Di pagi hari ini Merupakan suatu harapan Rasul Paulus Kepada para penutua Yang ada di Ephesus Agar tetap menjaga diri Dan menjaga kawanan Ini disampaikan Rasul Paulus Saat perpisahannya Dengan penutua Penutua Yang ada Di Ephesus Rasul Paulus Mengingatkan Para penutua Sebagai penggembala Sebagai penilik Jemaat Karena telah ditetapkan Oleh roh kudus Menjadi penilik Untuk Gembalakan Jemaat Allah Bapak ibu saudara Kekasih Mengapa Rasul Paulus Menekankan Para penutua Untuk menjaga Seluruh kawanan Karena Rasul Paulus Tahu Setelah Aku pergi Rasul Paulus Katakan seperti itu Setelah Aku pergi Maka Serigala Serigala Yang ganas itu Akan Masuk Ketengah-tengah Kamu Untuk Menerkam Kawanan Kawanan Itu sendiri Bapak ibu saudara Kekasih Sekalipun Rasul Paulus Mengingatkan Para penggembala Mengingatkan Para penutua Untuk tetap Menjaga diri Dan Menjaga Menjaga Kawanan Ini juga Tidak terlepas Dari Kawanan Itu sendiri Sudara Jadi Rasul Paulus Mengingatkan Para penggembala Para penutua Ini tidak terlepas Juga Harus Dijaga Kawanan Kawanan Yang diserahkan Tuhan Kepada Setiap Penutua Penutua Harus juga Mau mendengar Kawanan Kawanan Juga harus Mau mendengar Dan Mau Melakukan Apa yang Dikatakan Oleh Para Penggembalanya Apa yang Dikatakan Oleh Penutuanya Agar Baik Penggembala Maupun Kawanan Terhindar Dari Ancaman Dan Tekanan Dan Terkaman Dari mulut-mulut Serigala Yang Ganas Itu Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Dunia Ini Tempat Kita Untuk Melakukan Segala Aktivitas Kita Tapi Jangan Lupa Sudara Dan Jangan Pernah Lupa Bahwa Dalam Dunia Ini Juga Banyak Serigala Serigala Yang Ganas Juga Hidup Dan Senantiasa Mengaum Untuk Siap Menerkam Kawanan Kawanan Di Tengah Tengah Dunia Ini Yang Tidak Pernah Setia Mendengar Dan Mengikuti Suara Gembalanya Bagi Setiap Kawanan Kawanan Yang Tidak Pernah Setia Dan Tidak Pernah Mendengar Suara Gembalanya Maka Dia Mendapat Ancaman Dari Serigala Serigala Yang Haus Akan Makanan Yang Lapar Ganas Ingin Menerkam Setiap Orang Yang Tidak Mendengar Suara Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Mari Kita Jalani Hidup Kita Hari Ini Dan Kita Melakukan Tugas Dan Pekerjaan Kita Masing-masing Tapi Ingat Saudara Bahwa Di Tempat Kita Menjalani Hidup Ini Ada Serigala Serigala Itu Oleh karena Itu Jangan Pernah Menutup Mata Jangan Pernah Menutup Hati Jangan Pernah Menutup Telinga Tapi Tetaplah Kita Membuka Telinga Membuka Mata Membuka Mata Hati Sekalipun Kesibukan Yang Harus Kita Hadapi Ini Diharapkan Baik Penggembala Maupun Kawanan Sama-sama Diselamatkan Oleh Allah Serigala Serigala Itu Akan Mengaum-gaum Senantiasa Pada Saat Kawanan-kawanan Domba Itu Lemah Tidak Kuat Dalam Iman Maka Dia Menerkam Saudara Ada Sebuah Cerita Antara Serigala Membuat Satu Perjanjian Bahwa Dia Akan Menerkam Setiap Manusia Yang Tidak Pernah Berdoa Yang Tidak Pernah Mengucap Syukur Jadi Setiap Tubuh Kita Yang Berbau Gerejani Berbau Kristen Berbau Ruh Kudus Bermucap Senantiasa Menyatakan Kebenaran Firman Berkata-kata Dengan Firman Maka Tubuh Itu Tidak Akan Diacak-acak Oleh Serigala Sudara Kekasih Mari Kita Jalani Hidup Ini Tapi Hati-hati Sudara Waspadalah Karena Disana Juga Ada Serigala Itu Yang Senantiasa Mengintai Hidup Kita Apabila Kita Lengah Apabila Kita Lemah Dalam Iman Maka Disitulah Kita Akan Diterkam Oleh Karena Itu Sudara Bukalah Telingamu Buka Mata Hati Mendengar Suara Gembala Dan Melihat Kawanan Serigala Yang Akan Menerkam Jauhkan Dirimu Dari Serigala Itu Dan Berpegang Pada Firman Tuhan Karena Kalau Kita Berpegang Pada Firman Tuhan Maka Yakinlah Serigala Itu Juga Akan Tunduk Kepada Setiap Orang Yang Setia Kepada Allah Selamat Kita Menjalani Hidup Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Berdoa Saudara Bapak Yang Baik Kami Mengucap Syukur Dan Berterima Kasih Atas Firman Tuhan Yang Telah Mengingatkan Kami Bahwa Di Dunia Dimana Kami Ditempatkan Untuk Menjalani Hidup Dan Kehidupan Kami Juga Serigala Serigala Yang Ganas Pun Ada Di Dalamnya Bersama Sama Dengan Kami Untuk Terlepas Dan Terkaman Dari Serigala Itu Kami Harus Tetap Mendengar Suara Gembala Kami Bapak Yang Baik Kami Berdoa Untuk Jemaat Gibi Kapi Cibubur Kiranya Tuhan Tetap Memberkati Seluruh Jemaat Dalam Usaha Dan Upaya Yang Mereka Lakukan Dalam Perjalanan Hidup Mereka Berkati Para Penetua Sebagai Penilik Jemaat Untuk Tetap Menjaga Jemaat Tuhan Berkati Hamba Tuhan Pendeta Pertua Diaken Dan Seluruh Keluarga Naras Nora Untuk Tetap Bergandengan Tangan Sehati Sepikir Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Berkati Juga Pengurus Kategorial Saitun Mamre Muria Permata KKR Juga Berkati Pengurus Gakunya Pengurus PJJ Dan Unit-unit Kerja Lainnya Dengan Tetap Bersemangat Untuk Menyaksikan Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Mereka Hamba Serahkan Seluruh Jemaat Tuhan Yang ada Di GBK Perunggun Cibubur Untuk Tetap Mau Mendengarkan Suara Tuhan Ya Bapak Inilah Doa Dan Harapan Kami Yang Kami Bawa Dalam Kebapak Di Surga Dengan Perantaran Anaknya Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikudus Dikudus Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mudi Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskalah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemulian Sampai Selama Lamanya Amin Selamat Pagi Saudara Tuhan Berkati Kita Sepanjang Hari Ini Terima Sampai 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 Sampai